Lalu apa alasan anggota DPRD Nusa Tenggara Barat memarahi petugas penyekatan PPKM di Kota Mataram? Saat ini sudah bergabung bersama kami, Najamuddin Mustafa, anggota DPRD dari fraksi PAN yang memarahi petugas dalam video viral. Selamat sore Pak Najamuddin. Selamat sore Mbak. Ya Pak Najamuddin, apa sebetulnya yang membuat Bapak emosi kemudian memarahi petugas penyekatan PPKM dalam video viral ini Pak? Sesungguhnya pada saat itu saya tidak emosi. Tetapi menjadi terpancing karena kita memberi penjelasan dengan baik. Mereka kegek mengatakan bahwa itu adalah aturan baku. Nah sementara kita sendiri yang Kota DPRD kan tahu juga aturan itu kan. Nah yang membuat saya menjadi agak marah itu adalah pada saat itu ketika rakyat kita yang datang dari Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat itu dengan mudah disuruh balik gitu. Bahkan pada hari itu ratusan bahkan ribuan orang yang balik ingin menuju Kota Mataram. Tidak di demikian kita memahami pemerintah sedang menerapkan PPKM ya. Berdasarkan juga ada surat edaran gubernur kita Provinsi Nusa Tengah Barat. Namun ternyata di demikian pada saat itu saya terpanggil hati nurani saya yang kebetulan pada hari itu saya juga berangkat ke kantor dalam rangka menjalankan tugas. Sama dengan mereka-mereka teman-teman kepolisian yang menjalankan tugas di situ. Itu diatur juga oleh undang-undang. Nah maka ketika itu terjadi perdebatan. Kenapa yang saya lihat, apa yang saya dengar selama saya di gedung DPR maupun di luar gedung DPR. Melihat siaran-siaran berita. Itu tidak sesuai dengan apa yang diterapkan pada saat itu. Nah maka oleh sebab itu saya mengingatkan teman-teman itu. Sesungguhnya kehadiran petugas ini bukan paku Belanda. Artinya bukan harga mati dengan surat keterangan vaksin. Tetapi teman-teman di kepolisian, seakan-akan akuran itu. Iya Pak, tapi itu kan aturan memang berlaku bagi semua orang. Lantas mengapa kemudian Bapak menganggap bahwa petugas PPKM ini menyalahi aturan dan kemudian akhirnya menimbulkan perdebatan hingga Bapak terlihat emosi begitu dalam video viral ini Pak? Oh itu bukan aturan. Karena saya surat edaran Gubernur Tidak ada satu pasal pun yang mengatakan bahwa yang berkendara mendatang ke kota Mataranto harus menunjukkan surat keterangan vaksin. Nah disitu perbedaan kita sama teman-teman dari kepolisian kan. Nah pasal itu tidak ada di dalam surat edaran itu saya mengacu kepada situ. Karena saya anggota DPR di Provinsi, tetap yang akan cakawal itu adalah peraturan perundang-undangan yang berada di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah itu yang membuat saya beda pendapat dengan teman-teman kepolisian. Saya juga menyadari bahwa teman-teman saya sedang melakukan tugas, tapi teman-teman kepolisian juga harus menyadari bahwa saya juga sedang mau bertugas dan melakukan tugas juga dalam rangka membela kepentingan rakyat. Itu-itu yang harus kita saling pahami. Tetapi disitulah hanunya teman-teman. Jadi pada saat Bapak melintasi kawasan penyekatan, Bapak membawa surat apa saja untuk ditujukan kepada petugas agar dapat melintas? Saya melintas yang ketiga kali pada saat itu, tapi yang ketiganya saya di-stop. Yang tadi yang hari-hari kemarin tidak di-stop kan. Akhirnya saya tidak membawa surat apa-apa kan. Nah tetapi bukan pada saya yang melintas. Kalau saya bisa saja saya balik kan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah benar enggak aturan yang dikeluarkan pemerintah itu harus, terutama SE Gubernur, S.A. Gubernur yang mengatakan harus membawa surat keterangan vaksin. Ya kan? Nah alasan saya, saking kita berdebat pada saat itu, saya hampir mengatakan bahwa tahu enggak Anda kalau negara sudah hanya menyiapkan 80 juta vaksin. sementara yang sebutnya. Baik, artinya Bapak sudah mengetahui sebelumnya bahwa ada persyaratan yakni membawa beberapa surat untuk melintas di kawasan penyekatan PPKM darurat ya Pak? Ya tahu, cuman tapi tidak ada dalam aturan itu, tidak ada di dalam mesin ruang-ruang Gubernur itu, saya mengacu kepada itu saja. Tidak ada nomenklatur, ada pasar yang mengatakan harus mewajibkan membawa surat keterangan vaksin. Kalau antigen saya tahu ya. Kalau antigen saya tahu, kalau swab itu saya tahu, kan begitu. Nah, makanya saya pada waktu bertengkaran itu saya minta di antigen, saya minta di swab, kan? Baik, jadi intinya Bapak tidak membawa surat apa-apa begitu ya Pak? Tidak membawa surat apa-apa pada saat itu. Baik, terima kasih Pak Najamudin sudah bergabung bersama kami di AINYESORE. Selamat menikmati. Terima kasih.